Intro Garis singgung persekutuan luar Diketahui dalam soal D1 sama dengan 90 D2 sama dengan 75 D3 sama dengan 63 D4 sama dengan 52 Dan jarak antar roda Adalah 7 cm Yang ditanyakan Panjang sabuk Jawab Jari-jari 1 sama dengan 45 Jari-jari 2 sama dengan 37,5 Jari-jari 3 sama dengan 31,5 Jari-jari 4 sama dengan 26 Untuk mengudahkan kita akan menggambar Setiap roda Roda 1 Roda 2 Roda 3 Dan terakhir adalah Roda 4 Setiap roda memiliki jari-jari masing-masing Jari-jari 1, jari-jari 2, jari-jari 3, dan jari-jari 4 Setiap roda dipisahkan oleh jarak sejauh 7 cm Dan setiap roda diikat atau dihukum Satu sabuk Yang digambarkan atau diilustrasikan dengan garis warna putih Kita diminta untuk mencari panjang sabuk berikut Untuk mencari panjang sabuk Kita dapat membagi komponen sabuk menjadi 3 bagian Yaitu sebagai berikut Bagian yang pertama adalah Bagian ini yaitu setengah keliling lingkaran satu Sama dengan setengah pi D1 Sehingga hasilnya adalah 45 pi Bagian kedua adalah bagian berikut Yakni setengah keliling lingkaran empat Setengah keliling lingkaran empat Sehingga setengah pi diameter keempat Diperoleh hasilnya adalah 26 pi Dan bagian ketiga adalah Panjang dari 3 garis persekutuan luar 3 garis persekutuan luar lingkaran Yang terdiri atas Garis persekutuan luar lingkaran 1 dan 2 garis persekutuan luar lingkaran 2 dan 3 dan garis persekutuan luar lingkaran 3 dan 4 Ini 1, 2, 3 Untuk yang pertama Garis persekutuan luar 1 dan 2 Panjangnya adalah sebagai berikut Yakni panjang Atau jarak antar titik pusatnya Sama dengan Jari-jari 1 ditambah 7 Tambah jari-jari 2 dikuadratkan Dikurangi jari-jari besar R1 Dikurangi R2 dikuadratkan Hasilnya sama dengan 89,18 Kemudian Untuk garis persekutuan luar lingkaran Yang selanjutnya yaitu Garis persekutuan luar lingkaran Antara Lingkaran 2 dan lingkaran 3 Panjangnya adalah Jari-jari 2 ditambah 7 Ditambah jari-jari 3 Dikuadratkan Dikurangi jari-jari 2 Dikurangi jari-jari 3 Dikuadratkan Hasilnya adalah 75,76 Yang ketiga yaitu Garis persekutuan luar lingkaran 3 dan 4 Sama dengan akar dari jarak titik-titik pusatnya Yaitu jari-jari 3 ditambah Jari-jari 4 ditambah 7 Dikuadratkan Dikurangi jari-jari 3 Dikurangi jari-jari 4 Dikuadratkan Hasilnya adalah 64,26 Sehingga total panjang bagian ketiga adalah Garis singgung persekutuan luar 1 dan 2 Ditambah garis singgung persekutuan luar 2 dan 3 Ditambah garis singgung persekutuan luar 3 dan 4 Hasilnya sama dengan 229,2 Maka kita dapat memperoleh hasil total semua panjang 1 Total panjang 1 Adalah B1 tambah B2 tambah 2 B3 Karena garis persekutuan luar yang dihitung adalah Garis persekutuan luar atas dan garis persekutuan luar bawah Sehingga jika semua komponen didulakan Hasilnya adalah 681,34 Jadi Total panjang sabu Adalah 681,34 Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya